Seluruh penumpang helikopter Kapoldai Jambi yang mendarat darurat di Bukit Tamiayi berhasil de-evakuasi pada selasa 21 Februari 2023 sore. Total, 8 penumpang berhasil diselamatkan setelah 53 jam berada di tengah hutan dengan kondisi luka-luka. Sejumlah anggota pasukan khusus pun bertarung nyawa dalam misi evakuasi ini. Salah satu pasukan khusus yang terjun mengevakuasi rombongan Kapoldai Jambi adalah Kopda Ahmad Nufriza. Kopda Ahmad bergelantungan dan berputar-putar di seutas tali sambil memegang erat Kapoldai Jambi yang berada di tandu. Kala itu, mereka berada di ketinggian 23 meter dengan tiupan angin lebih dari 15 knot. Dengan posisi yang tinggi dan tiupan angin yang kencang, keduanya berputar saat ditarik naik ke atas helikopter. Di tengah pusaran angin tersebut, Kopda Ahmad memastikan agar tangannya tidak terlepas sampai rekan-rekan lain menyambut mereka dari helikopter. Tindakan pria yang tergabung dalam Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopas Gaten IAU ini sangat terukur dan berani. Kopda Ahmad sendiri mengaku tidak merasa pusing ataupun takut. Sebagai penerjun bebas, ia mengaku memiliki banyak keahlian dan pengalaman sehingga ditunjuk untuk mengevakuasi Kapoldai Jambi. Untuk menjamin keselamatan Kapoldai Jambi, Kopda Ahmad pun sebelumnya turun mengatur tandu dan mengikat ulang tali agar aman dan terkendali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!